Hidup sendiri tanpa sandaran di hati, aku lelah kawan, hati ini bosan, semua sudah bertanya-tanya kapan aku punya pasangan, tapi hari ini semua akan berubah, karena hari ini akan ku datangi sang guru cinta yang termasyur, pasti dia adalah jalan keluar masalah percintaanku. Eh, eh, tapi ngomong-ngomong, rumahnya yang sebelah mana ya? Itu ada mbak-mbak tuh, mendingan gue nanya dia. Permisi, kakaknya, saya mencari guru cinta saya, ciri-cirinya, bibirnya itu seksi kayak saya gitu. Nah itu yang itu rumahnya. Mana? Itu, itu rumahnya. Guru cinta aku, Assalamualaikum guru. Guru, 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 eh, suhu, eh, suhu, adek apa anak muridku? Tolong guru, aku sudah lama jomblo, aku tidak mendapatkan jodoh, aku capek dengan hidup ini. Lu berguru sama gue salah, gue aja udah tiga kali gagal. Waduh, lu dengerin lagu gue ya. Mana lagunya? Empok hati, eh, udah kawin tiga kali, eh. Yang pertama, sama orang Banyuwangi, eh, eh, eh. Yang kedua, sama orang Pasir kali, ki. Yang ketiga, baru kawin ditinggal. Jangan ke lagi gue. Jangan ke lagi gue. Aloha Sakiners. Sobat Miss Queen hari ini mau berpetualang ke rumah orang sukses lagi nih. Ditemenin mantan atlet terbahan profesional, Boyen. Selain mau belajar sukses, Boyen juga mau belajar urusan dunia percintaan sama bintang tamu kita hari ini. Kita mau ke rumah komedian senior yang dikenal karena kelucuan dan latahnya. Siapa lagi kalau bukan? Mpo Ati. Ternyata, eh, ternyata rumahnya Mpo Ati ini luas dan keren bingits, guys. Boyen diajak keliling ngeliat koleksi baju dan tas-tasnya Mpo Ati yang ternyata branded punya. Bener-bener bikin kaget deh. Tapi eh, tapi yang lebih penting ya guys, kita harus belajar nih gimana caranya Mpo Ati meniti karir dari yang susah banget sampai gak punya uang buat makan hingga bisa menjadi seorang legend seperti sekarang yang sampai di usia beliau menginjak 60 tahun lebih masih terus berkarya dengan job yang mengalir deras kayak air terjun. Daripada kelamaan, let's go cus. Kita mulai aja sakin hari ini di rumahnya Mpo Ati. Wah, 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 eh, wah. Sobat iskin, ini mobil emak banyak banget emak berjajar begini, mak. Kalau banyak tuh 12, ini cuma 2 doang. Wah, gue juga nih harganya nya mahal-mah, ini yang sering di pake yang mana nih, Mak. Kan sekarang ada ganjil-genap sayang. Wih, Vedih. Yang itu ganjil, yang ini genap. Wih, any kita liat nih sobat iskin, mobil emaknya nyetam ini. Diatannya saya udah ngincer, iya, itu merknya kan yours khi, itu mahal banget, tapi hasil emaknya kerja? iya waaah sobat miskin sobat biaya yaudah sobat miskin ini ya nih ini mamah satu kaya banget utang 3 tahun tapi udah lunas iya udah lunas waaah independent woman mak harganya berapa nih mak yah gausah dikasih tau dah ntar dikasih omong orang tau dah kalo harga begituan gausah oke aku cari tau sih mak udah gegeng ini juga 500 juta nih kagak kagak lu jangan boong orang juga tau harga mobil ini ayo sayang masuk sini eh assalamualaikum waaah ini rumah emak nih ini sejak kapan emak tinggal disini dari tahun 90 ini nih aku liat nih ini pada jaman ini bangku ini mahal banget jaman tahun jebot ini emak dari jaman dulu ga ganti ganti perabotan ini doang cuman ininya 2 tahun sekali maksimal 3 tahun sekali ganti jadi kalo ininya ganti ininya juga ganti waaah satu setel sama ordengnya pokoknya yang penting keliatan pantes gitu aja mak emak beli rumah ini waktu itu dari hasil emak jadi artis apa emang sebelum jadi artis emak udah beli rumah ini mak sebelum jadi artis emak kan punya rumah dijual jadi disini yang lumayan agak gedean bang rumah tuh sekitar biaya berapa tuh waktu tahun 90 dulu emak ini beli rumah belum jadi setengah jadi lah 58 juta ya Allah sekarang udah ditawar 2 emm ada yang nawar tapi kan kita buat apa gitu ini rumah sejarah sejarah yang bikin emak dari nol sampai alhamdulillah seperti sekarang wah hebat ya jadi emak apapun ceritanya gak akan pernah pindah walaupun emak ada rumah di tempat lain wah rumah emak udah beranak guys daerah bogor enggak lah sebelah sonoan sentul lah nih dengerin rumah kalo dipake sholat percaya apa enggak adem iya adem ma tapi jangan lupa pasang AC juga hahaha hahaha kalo gak gitu ngekop tetep ya iya mak ini rumah emak listriknya berapa watt mak gedenya 7.700 pusat 7.700 di rumah saya guys cuma 1.300 guys baru pasang magic om udah mati ampunya karena kan setiap kamar ada AC nya iya AC berapa total disini mak rumah emak kalo gak salah 4 nah kalo 4 AC 2 rukas 2 pesin cuci pesin cuci nah terus itu kan yang buat mijit 1.300 wah bangku mijit punya mak hahaha itu wattnya berapa 1.300 ya itu sah hahaha itu wattnya rumah saya 1.300 langsung turun mak pake bangku mijit mak hahaha